Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Yaya Julita channel hari ini aku bakal bikin review micellar water lagi ini micellar water atau bukan ya Oh iya bener ini micellar air air ini namanya Nivea Nivea ini lagi ngeluarin banyak banget produk micellar gitu dan ini salah satunya salah satu yang terbaru juga namanya Pearl White misal misal air misal air skin bread 0% alkohol micellar water smoothie remove make up without multi rubbing and oxygen boost to muster musterizing skin 0% produk residu nih kalau misalnya dari dekat produknya kayak gini terus di belakangnya ada keterangan aku bacain dulu ini isinya 125 mili ada beb bebomnya terus juga keterangannya formula lembut yang cocok untuk kulit kusam dan put aku lagi kusam banget membantu kulit wajah lebih mudah bernafas dan terjaga kelembapannya serta menghapus make up untuk kulit lembut bersinar dan kembali bernafas pokoknya intinya disini dia mengulang-ulang istilah kulit lebih bernafas kayak keterangan di depannya ini tadi ada kayak eh oksigen boost to musterizing skin dia juga kayak untuk skin bread gitu terus juga dengan natural pearl extract dan li sorris membantu kulit terlihat cerah untuk kulit kusam berarti ya terlihat cerah setelah dibersihkan pada pemakaian secara teratur berarti dia akan terlihat cerahnya kalau pemakaiannya secara teratur nggak bisa sekali pakai langsung cerah gitu terus juga PH nya balance tidak ada penambahan alkohol paraben pewangi silikon dan pewarna dan dapat digunakan untuk kulit sensitif dan area sekitar mata tanpa dibilas dan cara pengaplikasiannya sama aja seperti biasa bersihkan muka dengan kapas secara lembut dan perlahan terus juga di bawahnya ini ada keterangan 96% konsumen setuju di uji oleh 160 wanita dalam 14 hari dan aku udah pakai ini sekitar lima hari waktu itu aku baru nyampe Bandung aku kan baru-baru balik lagi ke Bandung sebelumnya aku di Padang dan biasanya itu aku pakai yang Garnier kalau enggak yang pink yang biru yang kuning atau biasanya aku pakai pons yang pink atau juga aku bisa pakai yang safi safi yang white expert dan aku baru nyoba lagi yang Nivea ini padahal sebenarnya aku baru beli Nivea di Padang itu yang untuk mata dan bibir yang double remove air apa gitu aku lupa pokoknya untuk mata yang untuk waterproof itu cuman kemarin ini pas nyampe Bandung ketinggalan dan aku ya udah beli baru aja buru-buru cari Indomaret atau Alfamaret terdekat dan aku nemunya tuh ini salah satu yang paling menarik tadinya aku pengen nyobain yang botolnya hitam itu tapi abis jadi udah cobain yang ini dan aku pakai kapas selection cuman bukan yang biasa yang biasa itu kan yang lapis tipis atau yang bulat cuman kayaknya lagi kosong jadi yang ada itu cuman ini selection facial cutter yang biasa ini tebel dan lumayan teksturnya suka tinggal-tinggal di kulit gitu kita buka dulu ini katanya nol persen produk residu gitu ya guys jadi bukanya itu kayak diputar tutupnya besar ini dalamnya kayak ada lubang gitu jadi keluar dari lubang gitu dan dia kayak ada ada baunya gitu padahal lihat nggak pakai bawahnya aku ngerti sih ini baunya itu karena apa Hai disini enggak ada sesuatu yang aku pahami dari komposisinya cuman ini udah aku tuangin tadi ah ke kapas baunya tuh sedikit busuk gitu enggak busuk sih cuman pokoknya enggak enak gitu kita coba langsung ya kejidat ini ini aku udah pakai sekitar lima kali tuh emang bersih sih langsung keangkat bisa lihat sendiri udah bersih kebersihan alis aku tuh biasanya ngebersihan dari bagian paling atas dulu jadi dia tuh baunya nggak enak sih aku pribadi nggak suka cuman yaudahlah udah kebeli waktu first impression aku baru nyobain tuh kayak ya ampun kesel banget ini bau apa gitu cuman yaudahlah udah kebeli Hai diusap aja bersih ada eyeliner ada maskara bersih semua dan ini makeup aku rata-rata yang dipakai waterproof ya guys kalau kalian penasaran sama makeup look yang aku pakai tadi kalian bisa cek video aku yang magic paletnya ini Vindy X Avion sama review produknya Avion dia bersih aku cuman bermasalah sama wanginya aja oke ini kapasnya udah cukup rusak kita pakai kapas kedua tuang-tuang terus seperti biasa aku lipat-lipat nggak ada rasanya nggak perih di mata nggak ada rasanya bersih tapi sebenernya wanginya tuh cuman sebentar pas kita tempelin ke muka aja sih mungkin justru karena efek dia nggak pakai pelu wangi dan nggak pakai alkohol ya jadi emang kayak mungkin bau bahan alaminya tuh gitu aku rasa tuh bersih banget kan eyeliner aku juga bersih Hai maskara tuh keangkat semua kita pakai satu kapas terakhir aku sebenernya kurang suka sama seleksi yang ini lapis tebel ini karena dia kayak bertekstur yang gampang rusak gitu kapasnya tuh belum dipakai aja dia udah kayak ah nggak tau ah ngungkapinnya gimana ngungkapinnya gimana langsung lagi tuh masih ada dikit dikit dan sebenernya sih yang sedikit aku heran ini di bagian sini agak sedikit banget perih sedikit perih mungkin emang karena aku lagi banyak jerawat sama breakout gitu banyak komedo tuh lagi banyak banget tuh aku nggak tau ya kenapa terus mendadak kulit aku tuh kering nggak ngerti juga sekarang aku lagi berusaha memperbaiki wish me luck guys so udah ini udah bersih banget dan di kapasnya juga udah nggak ada sisa lagi tapi kita coba maskaranya aku biasa diginiin tuh masih ada kan maskaranya tapi bersih sama maskaranya udah cukup gini aja kalian bisa lihat sendiri ini bersih banget terus emang sih muka aku jadi kayak bukan yang kering gitu tapi lembab kayak nih kayak lengket tuh tapi nggak tau ya kalo misalnya udah kering kemarin sih kalo udah kering nyaman-nyaman aja karena emang aku akuin udah beberapa hari disini aku jadi kayak males cuci muka gitu jadi abis bersihin pake micellar water kadang aku cuci pake facial wash lagi kadang enggak karena facial wash aku pun ketinggalan tapi review aku buat produk ini menurutku ini bakal jadi love hat banget tapi aku pribadi sih masih so-so untuk hasilnya aku suka dia bersih tuh bersih banget terus nggak bikin muka aku makin kering karena disini kan muka aku kering banget justru abis pake itu kerasa lebih lembab lebih seger cuman emang problem aku tuh cuma sama baunya aja so semoga review ini bermanfaat dan kalian suka sama video ini kalo kalian suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe ya ya julieta channel dan jangan lupa hidupin tanda loncengnya terus juga jangan lupa support aku terus dengan nonton video video aku yang lainnya komen dibawah boleh komen kritik saran apa aja aku bakal seneng banget bacanya dan menurut aku micellar water ini layak dicoba sih karena Nivea kan lagi ngeluarin banyak banget nih ini salah satu yang layak dicoba dan aku mungkin bakal cobain yang lainnya juga sampai ketemu di video aku yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye